Bagaimana dengan masalah pekerjaan, ini jauh dari Indonesia, adakah orang Indonesia ataupun orang Vietnam? Pekerja di sini ada dua, jadi pekerja orang lokal yaitu orang Vietnam yang memang aturannya seperti itu kita ikuti ya Pak, syaratnya memang harus orang Vietnam hanya karena masakan itu harus autentik, jadi untuk shape-shape-nya itu kita datangkan dari Indonesia, jadi yang Vietnam hanya asisten saja kalau tidak pun. Sekarang berapa ramai orang pekerja? Pekerja kita ada dua belas orang Mana bapak kena cari berapa juta untuk satu hari untuk bayar gaji Masya Allah, Alhamdulillah, jadi target ada, target itu terkadang bisa kita capai, terkadang tidak, tapi Alhamdulillah, average-nya setiap bulan kita bisa cover lah, Alhamdulillah Adakah boleh di sini buat majlis kahwin, wedding, birthday, berapa, maximum berapa boleh campung? Di sini untuk lantai satu ini bisa 70 Lantai dua, bisa 120 120, mana boleh ada pentas lah untuk bersanding, untuk sambut birthday Ada Oh ada Orang Brunei nikah kan? Di sini? Di sini Ada orang Malaysia yang dapat isteri orang Vietnam Oh Di sini ya? Di sini Jadi ada muzik ataupun pakai PE system? Ada Ada live? Ya ada Mana boleh karaoke lah Ada Ada karaoke bisa Tapi orang Indonesia semua pandai menyanyi kan? Dan waktu menaikah, business hours, waktu menaikah, buka berapa? Buka, officially-nya itu kita buka pukul 9 pagi 9 pagi? Sampai jam 10 malam Oh, 13 jam lah Buka terus itu Oh, buka non-stop lah, 13? Ya, tapi ada juga yang breakfast di sini dari pukul 7, kita sudah buka Oh, breakfast Ya Pukul 7 Pukul 7 sudah ada Dan breakfast pukul 7, lunch, lepas itu IT Ya Ada salam Dinner Ya Supper Ya, supper Ada lima kali lah Ada lima kali Maknanya tak di masalah Semua staffnya ada di sini Yang staff Indonesia tinggal di sini Mereka ada Apa Jam Bawa Bergilirnya Tapi kalau kita perlu Ada customer Ada orang Tetamu yang mau minta Dia siap Turun dan datang Apa cabaran dan halangan Restoran Bata Bia ini? Ya Ada apa namanya itu Barang, bahan mentah Pelanggan, customer Kalau ya Dari Mulai dari Bahan Bahan-bahan Pokok yang Untuk kita masak ini Memang kita ada keterbatasan Karena kita Ada restoran asingnya di sini ya Angkasakan Masakannya Tata masakan Melayu Dimana masakan-masakan Melayu itu ada Bumbu-bumbu Rempah-rempah Yang khusus Yang tidak ada di sini Maknanya Yang tidak ada itu Kita datangkan Datangkan dari Indonesia Kadang kita ambil juga Dari Malaysia Kadang juga kita Tentu dari Singapura Mana-mana saja Yang mudah bagi kita Yang cepat bagi kita VIP yang pernah datang Datuk Sri Anwar Ibrahim Itu Jokowi Kalau datang sini Bapak-bapak dari Indonesia Yang pernah makan di sini Untuk presiden Untuk presiden Untuk presiden Kita belum pernah Yang datang ke sini Tapi kita provide Makan antar ke hotel Oh iya Untuk presiden Yang pernah datang ke sini Itu adalah Spouse dari presiden Singapura Oh Spousenya Yang Perempuannya Iya Bukan presidennya Tapi suaminya Oh suaminya Suami pernah datang ke sini Makan di sini Saat itu kita ke masjid Setelah saya dari masjid Datang ke sini Bersama ambasador Indonesia Sama Spouse dari ambasador Singapura Oh ambasador Ya karena Ambasador Singapura Itu dia Mendampingi Presidennya Spousenya Itu didamping oleh spouse Dari ambasador Datang sini Kalau minister level Banyak Minister Minister level Minister level itu Yang terbaru Kemarin itu Belum lama ini Foreign minister dari Malaysia Datuk Sri Anwar datang sini Bukan foreign Foreign minister Foreign minister Foreign minister Datang ke sini Menteri luar negeri Ya 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 Foreign minister Foreign minister datang sini Terus Menteri Pertahanan pernah Datang sini juga Malaysia Terus Itu Datuk Zamri lah Zamri ya Saya kira Seingat saya Dari Malaysia Banyak Menteri-Menteri datang sini Dari Indonesia pun demikian Dari Brunei pun Pernah ada Menteri-Menteri datang sini Ya Alhamdulillah kita Banyak lah Dikunjungi Orang-orang penting Orang-orang Penjabat-penjabat negara Mungkin Bapak boleh tunjuk Kawasan Tempat-tempat Boleh Ini restoran kita ini Ada Dua Lantai Oh dua lantai Tiga lantai Oh tiga lantai Tiga lantai Jadi lantai satu Ini untuk Bisnisnya Lantai dua Juga untuk Bisnisnya Lantai tiga Untuk tempat tinggal Oh Untuk staff Jadi ini Lantai satu Ini Nanti kita lihat Ini Ini ada Tulisan Batavia Taste of Indonesia Hanoi Bateria Taste of Indonesia Hanoi Iya Ini Kapasitasnya